Kabarnya akan somasi 3x24 jam Fuji, kuasa hukum Dodi Sudrajat jawab begini Persaturan Dodi Sudrajat dengan biasanya Haji Faisal masih terus berlanjut Baru-baru ini Dodi Sudrajat dituding telah mengambil uang asuransi sebesar 500 juta oleh keluarga Haji Faisal Terkait hal itu Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya melakukan somasi pada Fuji atas tindakan yang menyebabkan nama ayah mendiang Vanessa Angel itu tercemar Saat ditanya terkait perkembangan somasi tersebut Dodi Sudrajat memilih diam dan hanya memainkan gawainya Hingga akhirnya Jamaluddin sebagai kuasa hukum memberikan jawaban Dia mengatakan jika somasi tersebut baru akan dilayangkan kepada Fuji dalam waktu dekat Kalau soal itu kami sudah mendiskusikan insya Allah dalam waktu dekat itu akan kami layangkan Kata Jamaluddin mewakili Dodi Sudrajat pada Senin 10 Januari 2022 Pihaknya Dodi Sudrajat belum layangkan somasi tersebut dikarenakan kesibukan yang saat ini masih terus dijalaninya Namun Jamaluddin dengan tegas akan melakukan tindakan yang sebelumnya pernah dikatakannya melalui konferensi pers Kita segera dalam waktu dekat, kita banyak kesibukan yang lain yang pasti apa yang pernah kami sampaikan akan kami lakukan sebagaimana yang pernah disampaikan Kata Jamaluddin Sebelumnya Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya mensomasi keluarga Faisal untuk segera meminta maaf dalam kurun waktu 3x24 jam Somasi tersebut kuntut dari pernyataan jika klanya itu telah menerima uang dari asuransi sang anak sebesar 500 juta Hingga membuat namanya dinilai buruk oleh masyarakat Indonesia Seolah-olah beliau sudah menerima uang 500 juta Kami ingin menegaskan mau memberikan warning kepada pihak-pihak yang menuduh atau melakukan tudingan itu Agar kiranya kami memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan meminta maaf di hadapan publik Kata Jamaluddin saat ditemui di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa 4 Januari 2022 Kami meminta yang bersangkutan meminta maaf 3x24 jam melalui kami Selaku pengacaranya Tegas Jamaluddin Di sisi lain Faisal hingga kini belum mendapatkan surat apapun terkait somasi yang dilayangkan pada anggota keluarganya itu Bahkan ayah mendiang bibi Aryansyah itu menyipu tidak jelas apa yang menjadi permasalahan atau somasi yang dilayangkan besanya tersebut